Terima kasih telah menonton! 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 Jadi sebangsa Anda juga bisa melakukan dosa ya? Boleh tahu dosa apa yang dikerjakan? Iya? Dosa pada Tuhan. Oh, dosa pada Tuhan. Itu sesuatu yang bagus kalau Anda menyadari telah melakukan dosa, melakukan kesalahan, kemudian tersadarkan diri dan ingin berubah. Anda sendiri punya agama atau keyakinan seperti Islam atau yang lain. Serasa dialog jadi tidak nyaman, Pak Hakim pun menyadarkan mediator. Anda sekarang keluar ya, kembali lagi ke sana ya. Pulang ya? Pulang ya. Namun kami masih butuh informasi lagi. Mediumisasi, kami lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di dua dunia. Energi makhluk gaib mulai merasuk keraga ini. Assalamualaikum. Nama saya Hakim, Hakim Bawazir. Maksud kami datang ke sana ini untuk mencari informasi tentang situasi di sekitar pedungan ini. Sepertinya dia menyebut sebuah nama. Sepertinya dia menyebut sebuah nama. Siapa? Siapa yang punya galis siapa, Pak? Oh, gini. Kok? Ini untuk panganan. Apa? Sajen ini? Sajennya ini apa, Pak? Ini untuk ayam. Baru kembang. Pasaran. Buat apa, Pak? Buat apa, Pak? Itu panganan. Iya, ambuni itu. Ganti aku ambuni. Nah, itu indungnya habis yang makan tindan? Ya, apa. Kalau nggak pakai itu, apa? Iya, aku nggak apa. Yang ini siapa, Pak? Yang ini ada. Yang ini ada. Yang ini ada. Minta, Pak? Yang ini sajen? Iya, aku bisa. Buat apa, Pak? Mereka mengasih sesajen ke, Pak? Selamat. Terus, Pak? Terus, Pak? Londo Irang? Londo Irang? Oh, Londo Irang di sebelah aku. Oh. Tempat tinggalnya di mana, Pak? Sendiri tempat tinggalnya di mana? Aku nambut gue ring-ring. Kamu tangguh? Iya. Berapa lama? Sebuah tahun aku nangkini. Rambut itu? Rambut berapa panjang? Aku rambut gitu. Oh, lebih-lebih. Sampai ada pintu, aku nangkut-nangkut. Di mana? Iya, rambut itu, nggak gue nangkut. Oh, yang suka nangkut di pintu? Kamu nangkut di pintu? Nangkut apa? Seperti apa yang mbak suka lakukan? Aku nge-tahu ketika, ini kan doang tuh. Nge-tahu ketika. Ngomak nge-tahu ketika. Tadi, apa? 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 menuju nih menir stok menir hoxton yang ngebangun ini atau? yang ngebangun ini? Assalamualaikum jenengan Sintana semuanya jenengan jalur apa istri? laki apa perempuan? panggilnya jenengan tembudi? tempatnya lagi kata makhluk makhluk kata jenengan katanya kenten pemimpinnya itu Sintana? tapak doro tapak doro ya mbak ini kusin terlalu jenengan sering ganggu menem so juga? mbak dan? makanan sajen aja ya mbak ini muslim kan? jenengan muslim pak? pernah mirang muslim ini apa? pernah kerungu soro adhan pak? rasanya pripon gak? kerungu adhan pak? kenapa sih mbak? panas ya? karena mirang assalamualaikum tau bisa anda menjawabnya oke kalau gitu anda keluar ya kembali lagi ya tak lama mediator disadarkan kami masih penasaran dengan londo ireng dan perempuan yang suka menampakkan diri nampaknya justru Umi yang kena imbas mungkin apa sih mbak? apa sih mbak? apa sih mbak? apa sih mbak? tak lama tak lama seperti ada susok kuda di tubuh Umi bangsa jin itu bisa menyerupai apa saja bisa menyerupai macan, kuda, kucing, anjing, ular dan lain sebagainya sekarang Umi berubah gaya ini tidak ada mas tidak ada mas jangan jawab pertanyaan kami anda ini siapa? nama anda siapa sih? kalau saya boleh tahu siapa? anda tinggal di mana? iya kenapa sih anda tadi ketawa melihat pehakim dia jadi kemayu, lembut suara anda suka mengganggu ya? iya banyak kok yang suka melihat sesosok anda katanya seorang wanita berparas cantik iya rambut panjang saya tidak mengganggu kan mas iya tapi dengan wujud anda itu anda jelas mengganggu saya tidak tengah aja disini kita baik bertengah 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 kalau kita bertengah apa? saya bisa berbicara ke dia berbicara ke dia apa? pak jen bukan mas lalu? makanan makanan? beda emang makanan sama saatnya beda? iya tapi makannya bersama-sama maksudnya gimana itu makan bersama-sama? itu kan bacaan ya mas ada waktu-waktu tertentu gak? yang anda kadang suka berdiri di tempat situ? iya suka-suka saya tadi itu siapa itu yang wujudnya seperti kuda itu anda kenal? iya siapa? tapi yang itu kayaknya memang memang orang-orang suka gak suka gak suka kenapa? katanya nanti dengan bapak disini sudah tidak 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 seperti biasa kalau kuda itu kuda juga suka menampakkan diri kepada masyarakat disini ya? tidak tidak tapi ada yang bilang sudah lama sudah lama kita lama menunggu disini maksud penunggu-penunggu disini emang suka menampakkan diri jalan-jalan seperti itu ya? tergantung ya mbak maksudnya tergantung apa saya tidak inginkan? kalau mereka suka dengan orang yang mereka suka mengganggu oh orang gak pengaruh pak disubuh atau tidak tadi banyak yang mengatakan begitu tapi kan seperti terbiasa atau kami masih disini ini bening? ya tapi juga kalau ada warga bukan dari sini mandi disini bisa meninggal? iya kenapa? ini kalau masjid sama manusia ya? tapi mau datang dari mana saja harusnya tidak apa-apa tapi kan ini kan dari kami dan kita duduk disini ya jangan pak iya membuat mereka meninggal? iya memang mungkin ya pak? ada emang anda bisa membuat manusia jelaka? bisa mahatian itu takdir Allah itu mungkin kelayan mereka sebenarnya ada keluar aja ya tidak mas hendak disadarkan makhluk ini justru merasa betah di tubuh Umi A'udhu Billahi Billashyataulirrojim Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbil falak min syarri ma falak wa min syarri ghazikin iza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad Bismillahirrahmanirrahim wa rahimul a'udhu rabbinnas wa jinnas ilahinnas di syarri waswa silafat nas wa alladhi wasmisuh fi tuburinnas min aljin nasiwannas gimana anda bisa ikut saya? baca-baca yang sering saya baca aja ya anda udah kepanasan pak mau ikutin ya pak baca-baca anda mau keluar? pak jangan lupa pak atau mau terus bertahan? si mas kok tapi dengan baik-baik tidak bukti ini ya bukan baik-baik silahkan Allah Liputan serasa sudah berakhir Namun masih saja ada makhluk yang menguasai Umi Ngobrol di atas ya Siapa lagi ini? Yuk kita ke atas Tetapi dua dunia Makang emas, makang emas Liputan serasa sudah di ujung akhir Namun masih saja ada energi gaib yang menyelubungi Umi Lepas lagi sih Anda, kenapa gak mau pulang-pulang? Ngobrol di atas ya Yuk kita ke atas Tunggu Pak Makang emas, makang emas Yuk mas Iya Di sini Mas kita tahu rumahku Yuk Mana rumahnya Di sini ya Ya udah di sini aja Iya enggak Dan ingat Anda enggak boleh ngeganggu warga masyarakat di sini Kalau sampai Anda mengganggu nanti saya akan pindahin Tapi kami tetap diberikan lagi ya Enggak Loh katanya Mustafa tetap dikasih hati ya Enggak masyarakat gak akan ngasih-ngasih lagi kan Ya udah Sekarang Anda keluar ya Pulang ya Pulang aja saya pulang gitu Ya udah Udah kita udah ngomor banyak Pulang ya Oke Sekarang Umi siuman Masih Alhamdulillah kita hari malam ini sudah selesai Lalu Hikmah apa pakin yang bisa kita dapatkan dari perjalanan malam ini Ya cukup menarik ya Proses apa namanya Liputan kita pada malam hari ini Ada beberapa karakter makhluk Cuman di rata-rata mereka wujudnya binatang ya Ada singa, macan Terus ada juga kuda gitu Karena begitulah fenomena makhluk gaib sebenarnya Artinya dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka Mereka bisa menyerupai apa saja Apa saja yang mereka kehendaki Apa saja yang menjadi sugesti oleh masyarakat setempat Mereka bisa wujud seperti itu Dan hikmah pelajaran yang bisa kita ambil banyak Tadi ada satu apa namanya makhluk Sebangsa seekor macan gitu Juga seekor singa gitu Yang menyadari bahwa hakikatnya segala persembahan itu Bagi mereka ya sekedar hidangan aja gitu Mereka sendiri tidak bisa mengabulkan keinginan orang yang menghidangkan gitu Memberikan keselamatan, keberkahan Atau keamanan dalam hidup Semua kembali kepada Allah Zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu Terus yang kedua juga ada fenomena makhluk ya Makhluk perempuan yang genit gitu Yang sempat menggoda saya Cuman sekali lagi Bahwa situasi-situasi tersebut itu bisa dialami siapa saja gitu Ada seorang laki-laki didatangin melalui mimpi Atau segala macam oleh wanita cantik Yang suka dengan bahasa suka Dengan bahasa pujian Hakikatnya itu semua apa namanya godaan Tipuda jangan sekali-kali kita tergoda Terbujuk segala macam Mungkin dia dalam pada saat keinginan dia ingin mencapai sesuatu dengan wajah yang cantik Tetapi ketika dia marah ini segala macam bisa berubah menjadi seorang makhluk yang ganas Yang garang yang bisa menerkam siapa saja Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita punya ikatan kepada makhluk gaib Itu sangat berbahaya Karena bagi siapa saja yang tidak memahami karakter makhluk gaib Berdasarkan ajaran Islam Itu akan gampang sekali mereka untuk Apa namanya terjerumus kepada kesesatan Terima kasih banyak Ya sama-sama Terima kasih banyak 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 Terima kasih banyak